Dan untuk mengetahui gelar rekonstruksi akan diselenggarakan besok, reporter kami, Yohanes Leonardo, sudah siap mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Yohanes. Baik, selamat petang Caca dan juga pemirsa. Saat ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, memang semula dijadwalkan adanya rekonstruksi atau gelar perkara terkait kasus penganiayaan terhadap korban berinisial D yang terjadi di Pesanggerahan Jakarta Selatan di awal Maret 2023 lalu. Akan tetapi agen ini diundur pada hari Jumat 10 Maret 2023 besok lantaran sejumlah saksi yang berhalangkan hadir dan juga beberapa masalah teknis lainnya. Akan tetapi kami juga sudah mencoba untuk mengonformasi kepada Kombes Truno Yudowis yang merupakan Kabit Humas Polda Metro Jaya terkait kepastian dari rekonstruksi adegan yang akan digelar esok hari. Namun Truno Yudow enggan untuk diwawancarai dan dia memberikan keterangan bahwa rekonstruksi akan digelar pada setelah sholat Jumat besok dengan total ada 23 adegan rekonstruksi yang melibatkan juga diantaranya beberapa pihak seperti Kejaksaan Agung dengan gabungan alat bukti. Juga pemirsa terkait rekonstruksi ini juga kami mencoba untuk mengonformasi namun tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Polda Metro Jaya. Kejaksaan! Kejaksaan! Terima kasih telah menonton!